Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan diberikan rizki yang melipah dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon channel pada kesempatan kali ini tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring pick a bow warna targetnya hijau dan bagian atasnya dark brown warna sebelumnya warna coklat belang-belang karena udah lama gak diwarnain untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya ini rambut customer pas datang ke salon jadi udah lama banget gak diwarnain dan warnanya juga belang-belang gak rata ya teman-teman ingin dirubah menjadi warna pick a bow untuk bagian dalamnya hijau atasnya dark brown ini lagi proses menentukan partingnya atau polanya ya teman-teman pola untuk coloringnya nanti akan mendapatkan pola jatuhnya warna itu ditentukan dari polanya juga di sini dengan teknik jatuh untuk polanya dan sekarang lagi proses lightening untuk proses lighteningnya di sini menggunakan bleaching dan oksidannya yang 9% dilakukan proses bleaching tipis-tipis jadi jangan tebal-tebal agar hasil bleachingnya lebih rata dan lebih maksimal dalam proses reaksi bleachingnya di rambut di sini menggunakan aluminium foil juga untuk penutupnya ya teman-teman jadi di parting tipis-tipis dan di aplikasikan bleaching ditutup menggunakan aluminium foil fungsinya ditutup menggunakan aluminium foil agar mempercepat proses reaksi bleaching dan juga tidak tercampur dengan rambut bagian atasnya yang tidak dilakukan proses bleaching oke teman-teman disimak dalam proses lighteningnya ya selamat menikmati 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 tadi didiamkan sekitar 30 menit dan dibuka untuk aluminium foilnya ya teman-teman setelah proses bleachingnya selesai selama 30 menit didiamkan dan dibuka ini sekarang lagi proses buang bagian bleachingnya dan ini setelah dicuci setelah hasil proses bleaching yang pertama ini ada di level sekitar 7 dan masih oran ya teman-teman dilanjut kembali di bleaching untuk tahap kedua jadi ini warnanya masih kurang dasarnya untuk warna hijau karena ingin warna hijaunya yang lebih pekat ya teman-teman jadi dilakukan proses bleaching yang kedua setelah dilakukan proses pencucian untuk oksidannya disini sama menggunakan yang 9% juga ya disimak dalam proses bleachingnya selamat menikmati 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 bisa aja menggunakan kip kembali yang simple dan mudah digunakan di sini adalah perak plastik kurep ping jadi dimana kita membatasi warna untuk warna lainnya biar tidak tercampur ya apalagi ini dark brown ini lagi proses aplikasi warna dark brown nya menggunakan oksidan yang 6% karena memang sengaja untuk bagian atas dibikin warna gelap agar menjadi warna yang senada dengan warna hijau tadinya customer nya bagian atasnya enggak mau diwarnai lain jadi biarkan warna seperti ini cuman nanti hasilnya enggak bagus dan enggak enak untuk dilihat ya teman-teman jadi kita tim Raisa Salon menyarankan agar bagian atasnya di warna in gelap jadi hasil lebih keren pokoknya jadi enggak nanggung enggak setengah-setengah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai proses aplikasi formula catnya baik yang warna hijau maupun yang warna dark brownnya didiamkan selama 30 menit dan dicuci bersih inilah hasil dari proses coloring pick a bow yang mana rambut asli customer sebelumnya warnanya belang-belang karena udah lama gak diwarnain bahkan pernah dicat hitam juga ini hasil dari proses coloringnya pick a bow untuk warna atasnya warna dark brown dan bagian yang hijaunya disini saya menggunakan funky color Oke teman-teman untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut di dunia salon maupun di dunia YouTube dan semoga ada apa yang saya share dalam video ini dalam video-video sebelumnya atau kedepannya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Amin Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya yang sudah support Raisa Salon channel yang sudah subscribe bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya Oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati